Intro Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus baik bagi kita semua Dimanapun Bapak Ibu berada Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita Ada perlindungan penjagaan Tuhan yang sempurna Dan ada tuntunannya lewat firman dan rohnya Selalu dalam kehidupan kita Karena itu mari kita pagi hari ini mendasari keberadaan kita semua Dengan pembacaan firman Tuhan Dari kisah Rasul Fasal yang ke-25 ayat 1 sampai ke-27 Dan kitab Masmur fasal yang ke-5 ayat 2 sampai ayat yang ke-13 Dan kita masih belajar tentang bagaimana kita bisa bertumbuh Di dalam keserupaan dengan Kristus Jadi kita ini diciptakan segambar dengan Allah Dan kesegambaran kita itu artinya kita punya kemampuan untuk berhubungan dengan Tuhan Kita menjadi pihak dimana Allah bisa merespon kepada kita dan kita kepada Allah Karena itu panggilan tertinggi hidup kita adalah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya Kita ditentukan dari semula Dipilih dari semula untuk sampai kepada puncak panggilan hidup kita Puncak panggilan kita bukan jadi pelayan, bukan jadi rasul, jadi nabi Siapapun kita semua harus bertumbuh ke arah kesegambaran dan keserupaan dengan Kristus Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus Yang pertama kita perlu ingat Allah itu roh Kita adalah roh, makhluk roh Memiliki jiwa tinggal dalam tubuh Karena itu kita ketika mati Kita meninggalkan daging kita, tubuh kita akan kembali ke tanah Roh kita ini kekal Hanya dua tempat, surga atau neraka Karena kita diciptakan serupa dengan Allah Karena itu untuk bertumbuh di dalam keserupaan kita, kesegambaran kita dengan Allah Kita harus menyatu roh kita dengan roh Tuhan lewat worship penyembahan Dan kita ke depan akan bahas ini Dan kita ingin bahas yang kedua Untuk kita bisa bertumbuh segambar serupa dengan Kristus Kita harus ingat bahwa Allah itu dan firman adalah satu Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Allah adalah firman Firman itu adalah Allah Tidak bisa dipisahkan Kalau saudara ingin mengenal Allah Saudara harus mengenali firmannya Karena Allah menyatakan dirinya Perkataannya itu mewakili seluruh kepribadian Allah Karena itu saya berkata bahwa kita perlu kejar Pewahyuan, pewahyuan Karena Allah itu terlalu besar Tak terselami dengan akal pikiran kita Satu hari seorang ilmiah Kristen Seorang ilmuwan Kristen yang akhirnya percaya kepada Tuhan Ketika dia tadinya meremehkan ke Kristenan Meremehkan seorang pendeta Dia berkata pak pendeta tunjukkanlah sama saya surga Dimana surga itu? Saya sudah bawa orang memperkenalkan bulan Negeri-negeri yang planet-planet yang tadinya tidak diketahui Pendeta berkata kamu cuma bawa orang sampai ke bulan Tahu tentang bulan Tetapi untuk tahu tentang surga Kamu tidak bisa tahu Kenapa? Karena surga tidak bisa dilihat Dengan ukuran kamu Dengan kacamata kamu Dan dia cukup rendah hati Dia menundukkan dirinya Dia berlutut Akhirnya dia didoakan Dia bertobat Dia dikenal sebagai ilmuwan yang beriman Dan saudara tahu Satu hari di dalam sebuah konferensi di Jerman Dia diminta menjadi seorang pembicara Ada seribu ilmuwan yang berkumpul Dan dia bicara tentang iman dan tentang keilmuan Tentang kepakaran hidupnya Dan waktu itu di akhir daripada ceramahnya Dia membawa sebuah lilin Lalu dia nyalakan lilin itu Lalu dia berkata Bayangkan lilin yang kecil ini Tidak mungkin bisa menerangi Matahari yang begitu dan sangat terang sekali Terlalu naif Dan bayangin otak kita Tidak mungkin bisa menandingi Yang kecil seperti lilin menerangi matahari Dan bayangin Allah itu yang menciptakan matahari Tidak mungkin lilin itu bisa menerangi Tuhan yang menciptakan matahari Tidak mungkin otak kita yang kecil ini Bisa memahami, melampaui Allah Sang pencipta Karena itu dalam kitab perjanjian Lama dikatakan bahwa Kalau Tuhan tidak mewahyukan dirinya Menyatakan dirinya kepada kita Dia menjadi rahasia Apa yang disampaikan, dibukakan sama Tuhan Itu milik manusia Jadi Allah itu adalah sebuah misteri yang luar biasa Dia tidak menjadi misteri Waktu kita mempelajari alkitab Karena itu kita perlu menyatu Belajar, menghargai Kalau saudara salah paham dengan firman Engkau akan salah paham dengan Tuhan Sikap hati kita terhadap firman Itu menentukan Sikap hati kita kepada Tuhan Karena itu Untuk bertumbuh di dalam keserupaan Dan kesegambaran dengan Allah Dengan Kristus Kita perlu apa? Bersatu, menyatu Dengan apanya? Dengan firmannya Karena itu mari beri waktu kita Untuk kita terus belajar Terus mengejar Tuhan Makanya Berbahagialah orang yang lapar Dan haus akan kebenaran Dia akan dipuaskan oleh Allah Jadi kita perlu mengejar Kita bukan hanya butuh pengetahuan Karena kalau saudara Mengikut Tuhan Dengan logika Dengan pengetahuan Hanya membuat kita tahu Tapi kalau kita mengikut Tuhan Mencari dia dengan hati kita Kita akan mengenal dia Kita akan memiliki iman Karena itu butuh kerendahan hati Butuh kesucian hati Gak salah kalau Yesus berkata Dalam Matius 13 itu Orang yang mendengar firman Tapi kalau dia gak ngerti Firman itu diambil Oleh burung-burung yang jahat itu Oleh iblis Akhirnya kita menjadi orang Kristen Tanpa firman Bayanginlah hidup kita Tanpa firman yang adalah Allah Tapi orang yang mendengar firman Tuhan Dan mengerti Dibukakan Diwahyukan Karena itu Paulus berdoa Untuk gereja Epesus Supaya gereja Epesus itu Mendapatkan pewahyuan Mendapatkan pengenalan Anakan Allah Roh hikmat dan wahyu Supaya mereka ini Bertumbuh Mengenal Allah Jangan sampai kita Menjadi orang Kristen Yang hanya Kristen Akhirnya kita hidupnya Sama seperti orang yang Tidak mengenal Allah Jauh dari persekutuan Dengan Allah Akhirnya kita melakukan Tindakan-tindakan yang gak benar Karena itu saya berharap Sudara Bahwa firman yang Diwahyukan itu Dia membawa kita Untuk memahami kebenaran Dalam 2 Timotius Pasal 3 Ad 16 Disini dikatakan Dengan jelas Setiap Setiap tulisan Yang diilhamkan Oleh Allah Segala tulisan Yang diilhamkan Oleh Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar Jadi Saudara kita Perlu dapat Pewahyuan Firman Yang diwahyukan Kita perlu Yang namanya Dibukakan Disingkapkan Makanya ada lagu Berkata Jiwaku terbuka Untukmu Tuhan Singkapkan Semua yang terselubung Itu yang Tuhan Lakukan kepada asap Ketika asap Salah paham Dibukakan Dia baru mengerti Jadi firman yang diilhamkan Mengajar Menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakukan Mendidik kita Untuk apa Sampai kepada Kebenaran Supaya kita bisa Serupa dengan Kristus Karena itu Ini hari-hari Dimana kita harus Serius Sungguh-sungguh Mempelajari Karena Kita hanya bisa Segambar Bertumbuh Ketika kita percaya Yesus ada Benih Tuhan Dalam hidup kita Bagaimana Benih Kristus Kristus semakin Nyata Dalam hidup kita Kita bukan hanya Menyatu di dalam Rohnya Tapi kita perlu Menyatu di dalam Firmannya Umatku binasa Karena tidak Mengenal Allah Karena itu Mari kita Terus belajar Masuklah Sudara ke Kelompok kecil Setialah Beribadah Dengan benar Ikuti Training Ikuti Spiritual Jurne Perjalanan hidup Kita Dan ini Tools Untuk Sudara Diwahyukan Tuhan Mewahyukan Dirinya Lewat Firmannya Sehingga Kita bisa Mengenal Dia Seperti Apa yang Dikatakan oleh Kitab Amsal Pasal 2 Ini Ketika Kita Memberi Perhatian Ketika Kita Mencenderungkan Hati kita Kepada Firman Tuhan Kita Mencarinya Seperti Mencari Perak Kita Kejar Seperti Mengejar Harta Terpendam Kita Akan Memperoleh Pengertian Tentang Takut Akan Tuhan Dan Mendapat Pengenalan Akan Allah Karena Tuhan Yang Memberikan Hikmat Dari Mulutnya Datang Pengetahuan Dan Kepandayan Saya Berdoa Agar Kita Hari-hari Ini Seminggu Ini Bisa Belajar Sungguh-sungguh Untuk Kita Menyatu Dengan Tuhan Di Dalam Firman Kita Belajar Sungguh-sungguh Kiranya Tuhan Memberkati Kita Mari Kita Tunduk Kepala Tuhan Terima Kasih Untuk Kebenaran Mu Kami Percaya Ketika Kami Mengenali Tuhan Lewat Firman Mu Pemahaman Kami Akan Bertumbu Dan Kami Akan Semakin Beriman Dan Percaya Bukan Hanya Sekedar Tahu Tapi Tidak Percaya Tidak Beriman Sehingga Kami Berjalan Dengan Kekuatan Dan Pikiran Kami Sendiri Tuhan Singkapkan Dirimu Lewat Firman Yang Kami Dengar Setiap Pagi Biarlah Yang Sakit Hari Ini Sembuh Yang Susah Dihiburkan Ditegukan Dikuatkan Untuk Kami Berpegang Tegu Dan Berjalan Di Dalam Kebenaran Firman Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Shalom Sampai 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 Sampai